Harga 4 paket obat ambrien ambeklir di apotek denatur Apakah Anda pernah mengalami ambrien atau yang dikenal juga dengan sebutan wasir? Buat Anda yang kurang mengonsumsi makanan serat akan berisiko mengalami masalah kesehatan. Berupah hemorrhoid atau ambrien, ambrien merupakan kondisi meradang atau membengkaknya pembuluh darah di sekitar anus. Ada dua jenis ambrien yang bisa terjadi, yaitu ambrien internal dan ambrien eksternal. 1. Ambrien internal Ambrien internal adalah ambrien yang terjadi di dalam anus. Umumnya, Anda tidak dapat melihat adanya benjolan atau merasakan gejalanya. Namun, kondisi ini dapat menyebabkan iritasi saat buang air besar duduk terlalu lama di toilet. 2. Ambrien eksternal Ambrien eksternal adalah ambrien yang terjadi pada kulit di sekitar anus. Anus, jika dibandingkan dengan ambrien internal, gejala ambrien eksternal lebih sering muncul. Dan dapat terlihat cukup jelas. Penyebab ambrien, ambrien disebabkan karena adanya pembengkakan darah pada vena. Hal tersebut disebabkan karena adanya tekanan di rektum bagian bawah yang disebabkan karena berbagai faktor, yaitu 1. Aktivitas fisik mengangkat benda terlalu berat mengejan saat buang air besar. Terlalu lama jongkok atau duduk di toilet dan aktivitas seksi yang tidak lazim. 2. Pola makan dan gaya hidup tidak teratur, merokok, sering minum alkohol dan soda. Dan memakan makanan pedas yang berlebih. 3. Usia, jaringan pembuluh darah di sekitar rektum semakin melemah dan meregang sehingga akan rentan bangkak. 4. Kehamilan, ambrien pada ibu hamil disebabkan karena adanya tekanan karena perkembangan janin. Gejala ambrien, ada beberapa gejala ambrien yang akan dirasakan oleh penderita, yakni 1. Rasa nyeri dan tidak nyaman di sekitar anus 2. Anus bengkak dan gatau 3. Muncul benjolan di dalam lubang anus 4. Buang air besar berdarah 5. Keluarnya skintek atau jaringan lunak dari anus 5. Pencegahan ambrien, jika Anda tidak mau untuk mengalami ambrien. Ada baiknya untuk tetap menjaga kondisi fesis tetap lunak. Untuk mencegah ambrien atau wasir, berikut beberapa tips pencegahan yang bisa Anda coba. 1. Memakan makanan berserat, seperti sayur mayur, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. 2. Olahraga teratur Pastikan untuk meluangkan waktumu sebentar sekitar 30 menit untuk melakukan olahraga, seperti berjalan. Hal ini untuk menjaga aliran darah dengan baik. 3. Minum air secukupnya Hal ini penting untuk membantu sembelit atau konstipasi yang keras. 4. Tidak menunda buang air, segeralah ke toilet dan selalu ingat untuk menjaga kebersihan diri. Cara mengobati ambrien Penyakit ambrien dapat diobati dengan dua cara, yaitu tanpa operasi dan dengan proses operasi, cara menghilangkan benjolan ambrien secara alami. Anda bisa gunakan bahan-bahan antara lain daun ungu, bawang putih, Campuran cuka apel dengan air hangat, lidah buaya, kulit manggis, dan akar kangkung. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!